Halo teman-teman superuser, pada video kali ini kita akan kenalan dengan Cloudflare dan bagaimana cara pemakaiannya. Cloudflare ini adalah perusahaan asal Amerika di bidang web infrastruktur, website security, yang menyediakan layanan content delivery network atau CDN, DDoS mitigation, internet security, dan distributed domain name server atau DNS. Cloudflare itu dikenal dengan layanan-layanannya itu, tapi di samping layanan itu, Cloudflare punya banyak produk, nah ini produk-produknya. Tapi untuk blogger seperti saya memakai Cloudflare, itu butuhnya adalah DNS-nya, SSL-nya, dan karena pakai VPS, ada DDoS protection-nya juga. Sekarang kita cek harganya. Nah, Cloudflare tersedia akun free-nya, ini sudah cukup tadi untuk layanan-layanan yang basic, untuk blog yang saya jalankan itu sudah cukup. Ada DNS, SSL, CDN, dan DDoS-nya. Yang pro, lebih banyak lagi layanannya, fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita ke teknis cara pemakaiannya. Jadi, daftar dulu, setelah daftar, kita daftarkan nama domain kita. Jadi, misalnya, website ini sekarang sudah jalan. Sudah jalan di, baik itu di server hosting atau memakai VPS. Nah, kita masukkan nama domain-nya. Ini contohnya domain yang saya pakai. Kemudian, add site. Lalu, select plan. Yang free-nya ada di bawah. Oke, lalu continue. Nah, ini akan nge-scan DNS record yang ada sekarang. Kalau di server hosting itu, sangat banyak sekali DNS record-nya. Nah, kalau yang saya sekarang ini, hanya beberapa. Dan sisanya sebentar akan saya hapus. Ada beberapa bagian saya butuhnya sebentar. Hanya ini bisa langsung dihapus. Nah, kalau teman-teman yang pakai share hosting, biarkan saja dulu. Nah, kalau yang saya butuh itu cuma ini. A, record, dan CNAME. Untuk mendefinisikan nama domain saya, VPS yang digunakan, ini IP-nya. Jadi, kalau orang akses nama domain saya, itu mengarah ke IP server ini. Nah, ini setelah semua DNS record di-scan dan sudah tersimpan di Cloudflare, kita lanjut. Continue saja. Nah. Langkah terakhir, kita harus memasang nameserver milik Cloudflare. Jadi, nameserver yang terpasang sekarang itu adalah ini. NS1 Musa Amin Web ID, NS2, dan NS3. Nah, ini akan dihapus, digantikan dengan nameserver milik Cloudflare. Cara gantinya, login ke client area tempat pembelian domain, di mana. Lalu masuk di cari menu nameserver biasanya. Nah, perubahan nameserver ini membutuhkan waktu. Atau istilahnya, propagasi domain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung provider ISP-nya mengenali DNS kita. Itu 1 sampai 24 jam ada, ada juga yang sampai 48 jam. Setelah kita masukkan nameserver-nya, kita change nameserver. Ada yang keliru nih. Oke, nameserver-nya sudah ter-save. Tadi error karena ternyata sudah lockout dari client area. Nah, ini kalau sudah ter-save, kita kembali ke Cloudflare. Klik done. Oke. Ini finish letter saja. Nah, ini kita akan menunggu propagasinya juga sampai DNS-nya aktif. Nah, bagaimana cara mengecek bahwa DNS-nya yang terpakai sudah di Cloudflare, bukan pakai DNS lama. Nah, cara yang biasa saya gunakan, nah ini, ini IP VPS-nya, IP VPS dari domain ini. Nah, kalau masih pakai DNS lama, kalau kita ping nama domain-nya, harusnya, harusnya yang tampil, nah ini tampil IP VPS-nya. Oke. Nah, ini sama. Oke, jadi masih terpakai DNS yang lama, belum pakai Cloudflare. Kalau dia pakai Cloudflare, yang tampil nanti itu bukan IP VPS lagi. Bukan IP VPS, tapi nanti IP lain. IP lain itu adalah IP milik Cloudflare. Nah, inilah juga salah satu alasan kenapa orang-orang khususnya pakai VPS, biasanya pakai Cloudflare, karena ingin menyembunyikan IP sebenarnya, IP VPS-nya, IP server-nya. Jadi, kalau orang tes ping, IP yang tampil adalah IP-nya Cloudflare. Jadi, kita tunggu dulu beberapa jam sampai Cloudflare-nya betul-betul aktif. Baik, sekarang kita tes lagi domain-nya apakah sudah menggunakan DNS dari Cloudflare atau belum. Kita ping nama domain. Nah, ini sekarang menghasilkan IP yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita cek, ini IP server-nya. Ini sudah bukan ini lagi yang tampil, tapi dari IP Cloudflare. Itu kita bisa cek dengan pakai Whois. Whois ini ada juga di internet, tools untuk Whois IP. Ini kita tekan masukkan IP-nya. Whois. Nah, ini pemilik dari IP tersebut adalah Cloudflare. Jadi, sekarang sudah pindah. Untuk memastikan kembali, kita akses website-nya. Apakah sudah normal? Biasanya kalau terjadi propagasi domain itu, ada beberapa saat itu tidak bisa diakses website-nya. Nah, ini bisa diakses. Jadi, sekarang kalau mau nambah DNS record, bukan lagi di DNS record sebelumnya. Sekarang sudah di Cloudflare. Contoh kasus, yang pakai share hosting, kalau mau nambah subdomain, tetap prosesnya nambah kalau nambah subdomain ya. Di Cpanel, buat subdomain itu dia fungsinya di situ. Itu nanti hanya membuatkan folder penyimpanan untuk subdomainnya. DNS record-nya tidak berfungsi lagi di Cpanel. Yang berfungsi itu adalah di sini. Di DNS. Nah, ini sudah delete dulu. Kita tambahkan subdomain misalnya, karena ini di server yang sama dengan domain utama. Pakai CNM saja. Kemudian ini pakai block. Targetnya di server yang sama dengan domain utama. Lalu, save. Nah, seperti ini. Jadi, sekali lagi, tetap create subdomain. Itu fungsinya untuk di web server dan virtual. call host dan membuat direktori penyimpanan untuk subdomainnya. Sementara untuk DNS record-nya, bikin di Cloudflare. Lalu, kita uji. Apakah bisa diakses? Nah, ini berhasil diakses subdomainnya. Jadi, seperti itu. Untuk DNS-nya. Kemudian, untuk SSL. Ini ada SSL. Jadi, ada off, flexible, full, dan full strict. Coba kita... Ini flexible. Di VPS yang digunakan itu hanya install web server saja. belum ada tambahan konfigurasi untuk SSL. Ini kan not secure. Coba kita langsung jalankan HTTPS. Apakah bisa? Nah, bisa. Jadi, di server yang digunakan ini, web server-nya, itu belum ada HTTPS-nya sebenarnya. Belum terinstall certificate-nya. Jadi, di Cloudflare, pakainya flexible. Pakai flexible. Lalu, di web server, hanya di VPS, hanya install web server saja. Tidak ada konfigurasi. Tidak ada menyimpan SSL. Kalau kita cek certificate-nya, ini sertifikat milik Cloudflare. Yang dikeluarkan oleh Cloudflare. Kalau kita pakai yang full atau fullstreet, itu kita pasang SSL di server. Di Cloudflare ini, bisa juga sebenarnya kita generate file SSL-nya di sini. di tab origin server. Lalu, kita create certificate. Oke. Nah, ini biasanya memakai-makai VPS. Yang kayak gini dia. Bikin certificate. Lalu, create. Ini yang di-save. Ini di-save. Ini file certificate-nya. Ini file key-nya. Lalu, oke. Tapi kalau kita pakai fleksibel tadi, tidak usah. Jadi, web server hanya ada apa, install saja web server-nya. Tidak ada konfigurasi untuk SSL. Nanti, di sini yang tangan, nih. Cloudflare-nya. Nah, di sini ada analytics. Ini statistik traffic-nya. Ini, karena ini domain hanya testing, jadi, dan baru juga masuk di Cloudflare, itu belum ada datanya. Ini kan datanya last month, nih. Ini saya perlihatkan statistik untuk blog. Ini data bulan lalu untuk traffic-nya, jumlah request-nya. Ini. request-nya yang di cache dan encache. Ini yang dilayani oleh Cloudflare. Ini yang langsung ke server. Bisa kelihatan di sini juga, web traffic berdasarkan negara. Dari mana asalnya. Nah, ini jumlah traffic-nya. Kemudian, bandwidth. Nah, ini bandwidth-nya. Kalau seri hosting itu ada bandwidth-nya. Kalau ada limit pembatasan bandwidth-nya. Jadi, kita upload file, atau visitor banyak yang akses, itu bandwidth-nya terpakai. Pokoknya, traffic masuk dan keluar server itu terhitung bandwidth-nya. Nah, yang bagi blogger-blogger yang traffic-nya sangat-sangat tinggi, itu kan banyak bandwidth-nya terpakai. Kalau bandwidth-nya habis, ada batasannya. Bandwidth-nya habis dalam sebulan. Itu bandwidth-nya habis belum sebulan itu begitu kita akses ketika bandwidth-nya habis, akan ada pesan bahwa bandwidth-nya sudah mencapai batasnya. Website kita jadinya tidak tampil. Nah, salah satu cara biasanya untuk menghemat bandwidth, ya pakai Cloudflare. Di sini, bulan lalu, bandwidth-nya sekitar ini 29 giga. bandwidth yang di-case ini bandwidth-nya yang tersimpan di Cloudflare dan di diberikan ke visitor, jadi tidak akses langsung ke server kita, itu 12 giga. Jadi, ini menghemat bandwidth 12 giga. nah, itu dia. Nah, ini kalau mau share status statistik penghematan bandwidth-nya. Kemudian, ini unique visitor. Ada bisa mendeteksi jumlah visitor juga. karena traffic-nya kan lewat Cloudflare dulu. Ini total per bulan, bulan lalu. Jumlah visitor per hari sekitar 3.000. Maksimum. Minimumnya 2.000. Itu untuk traffic security. Nah, ini juga statistik security. Apa? Ancaman yang masuk ke mengakses ke website. Nah, ini petanya. Ancaman dari berdasarkan negara. performance. Nah, ini status performance. Statistiknya. DNS. Nah. kalau security. Oh, ya tadi sudah. Nah, jadi seperti itu cara pemakaian dasar dari Cloudflare. Langkahnya tadi daftar, kemudian masukkan nama domain. Masukkan nama domain. Lalu Cloudflare akan scan dan s-record. Ke save. Langkah terakhir, ubah nameserver. ganti nameserver sebelumnya ke milik Cloudflare. Lalu tunggu sampai propagasi domainnya selesai. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi-konfigurasi apa? Nambah record lakukan di record DNS lakukan di Cloudflare. Sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba. selamat mencoba.